Intro Selamat sore hardliner, kita masih di Hardline Request dan ini edisi spesial Karena Hardline Request kedatangan tadi sudah disebutkan ya oleh Rochan Ada artis cilik, bintang cilik yang imut, cantik, yang punya suara emas Aduh saya kalau dengerin suaranya, tau-tau lagunya sudah habis ya Kita sambut aja langsung, Raina Guma Halo Ini dia, cantik kan? Raina kamu umur berapa sih? Aku 10 tahun 10 tahun, berarti kelas? Kelas 5 Kelas 5? Oke, Raina sama siapa nih disini? Sama Mama Sama Mama Sama Mama, sama tim-timnya semuanya ada ya Raina Guma ini adalah artis yang kali ini sedang dimanage oleh Aquarius Musik Indo Halo Aquarius, terima kasih Mbak Ina, thank you Sedihlah Virji, senang sekali bisa kembali bersama Anda Kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Raina Guma Kamu udah nyanyi dari umur berapa sih Raina? Dari sepertinya 2 tahun Sepertinya 2 tahun? Iya Pada saat aku berusia 2 tahun Usia 2 tahun tuh kamu udah mulai nyanyi ya Emang udah seneng nyanyi ya Iya Oke Terus Sebelum yang nyanyi yang lagu sekarang ini Ya kan? Yang lagu Pelangiku ya, Heartliner Ini lagu yang paling baru dari Raina Gumae Ini debut ya Berjudul Pelangiku Dia nih sebelumnya juga udah sibuk Udah punya kesibukan sering juga ngisi jingle-jingle Iklan-iklan kan ya? Betul sekali Betul sekali Oke, iklan-iklan apa tuh? Banyak kan ya? Masih ingat gak? Boleh disebut Gak apa-apa Misalnya sabun atau susu Oh ya, susu Susu Obat Obat Dan lain-lainnya Pokoknya banyak ya Iya Oke Nah Untuk lagu Pelangiku ini Kan udah bisa didengerin kan sekarang ya Iya Udah ada di mana-mana kan Udah ada di semua platform di Platform digital ya kan Seperti apa? Dimana? Yang udah bisa didengerin dimana? Kiss FM udah bisa Spotify juga bisa Spotify Juga bisa Jukes Terus Jukes juga Oh ada kawan-kawan saya di Yang disitu tadi Oke Jadi lagunya udah bisa diakses sekarang ya Di semua platform digital Untuk lagu Pelangiku Ini ciptaan siapa? Ini ciptaan Om Andi Rianto Om Andi Rianto Iya Kamu udah pernah ketemu orangnya? Om Andi? Waktu itu kita kan ada workshop Workshop Jadi Itu kapan? Tahun ini? Iya tahun ini Tahun ini juga? Iya Terus Om Andi Rianto bikin lagunya itu Oh gitu Kamu lihat Om Andi bikin lagunya Karena aku duduk di sampingnya Terus aku kayak Wow Kok bisa gitu ya Dia kayak Kayak magic ya Kayak nari-nari Padahal lagi bikin lagunya Terus udah lagunya udah dibikin Terus tawarin ke kamu? Ditawarin? Apa udah ditawarin duluan? Atau gimana? Jadi Sebenarnya ada drama Oh gitu Ada drama? Iya Jadi tadinya itu lagunya itu bukan lagu Pelangiku Tadinya itu ada lagu lagi Jadi kan apa tuh Kita mau workshop Terus untuk lagu yang bukan Pelangiku Yang sebelumnya Terus Om Andi sebelumnya kan kita udah pernah ketemu kan Jadi bukan baru di lagu Pelangiku ini kan Ketemu Om Andi Sebelumnya udah pernah ketemu Terus Terus udah tau karakternya kayak gimana laku Oh Terus begitu ditawarin untuk lagu Pelangiku ini Raina langsung Mau gitu Gak nanya mama dulu Apa mau? Jadi Waktu itu mama kan gak ikut kan Kamu gak ikut Buat workshopnya Oke Jadi Mama Nelfon aku karena katanya Om Andi Nelfon mama Terus Katanya Katanya muka aku Kayak gak semangat gitu Oh gitu? Terus mama nelfon aku Terus mama nanya Raina kamu suka gak sih sama lagunya? Terus aku bilang Ya aku suka Tapi aku gak suka-suka banget Oh gitu Terus Raina Raina bilang Raina gak mau Yang bikin tersinggung gitu Karena Raina suka lagunya Terus mama bilang Ya kamu kasih tau aja What you feel Terus akhirnya pas Sebelum workshopnya dimulai Aku Masuk ke studio Om Om Andi Jangan marah ya Tapi Raina kurang suka sama lagu sebelumnya Terus Yang sebelumnya Kata Om Andi Gak apa-apa Om juga kurang suka sama lagunya Oh Om Andi juga kurang suka juga? Iya Jadi Raina tanya Solusinya apa Om? Terus Om Andi bilang Gimana kalau Om bikin lagu Spesial khusus untuk Raina Dan Pelangiku Jadilah Pelangiku Jadilah Pelangiku Enak juga ya Bisa request lagu ya Sama pencinta Pencinta lagu yang Lagu-lagu yang cocok Sama karakter lagunya Jadi lagu Pelangiku ini memang Sudah Raina suka ya? Iya Raina langsung Notasinya itu kayak fairytale Oh Kayak Kayak dong yang cerita Iya fantasy Fantasinya juga ada Terus Ini kan lagunya kan ceria ya Itu udah cocok banget Emang seperti Raina lah Gitu Kalau lagu yang ceria-ceria gitu Iya juga ada yang Musikal lah Agak musikal gitu Oh musikalnya juga Enak ya Secara musikalnya Keren banget ya Gak salah memang nih Aquarius Selek Artis cilik ya Untuk Anak-anak Indonesia pastinya Oke Nah Untuk lagu Pelangiku kan Berarti kan Udah Raina suka Iya kan Iya Terus latihan-latihan kan Iya Latihannya Gimana? Latihan tiap hari Atau Seminggu sekali Aku sebelumnya itu kan Udah dikasih Kita rekomennya hari ini Latihan dulu ya Oke Jadi nanti pas itu Jadi sebelum rekaman Latihan dulu Iya Tapi latihannya sendiri Mungkin sebelum aku tidur Sama mama Latihan? Iya latihan Terus mama bilang apa? Kan mama kan juga Kayak lagi manggung Mama kan juga bisa nyanyi Oh Iya jadi Ya aku latihannya sama mama Terus Ya mama bisa Mama kasih masukkan-masukkan Ya ngarah-ngarahin juga Iya Kalau untuk vokal Direkturnya sendiri ada? Yang menata vokalnya ada? Waktu itu pas lagi rekaman Raina sama Tante Uci Nurul Oh masih Tante Uci Apa kabar Tante Uci? Tante Uci Baik-baik aja Baik-baik aja ya Tapi Raina kangen sama Tante Uci karena Emang terakhir ketemu kapan? Waktu itu terakhir ketemu itu Karena kan sebelum Raina rilis lagu Pelangiku Itu kita sempat ada testimoni Oh gitu Jadi Raina Oke Sama Tante Uci Tante Uci yang ini ya Untuk menata vokalnya ya Terus Apa yang Raina rasakan sulit gitu Atau mungkin Kayak Takut gitu Waktu latihan lagu ini Takut gak pas Atau Lancar-lancar aja Oke oke aja Raina waktu itu sih Sebelum rekaman Raina agak ngerasa nervous Nervous Will the world accept my song gitu Oh I think they will Oh gitu Jadi ada rasa intinya ya Nervous-nervousnya ya Terus itu diatasi dengan doa Yes Betul sekali Terus support dari mama pasti ya Dari keluarga ya Oke Heartliner kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Raina Gumai Yang pasti dia juga akan nyanyi langsung ya Dan untuk live interview ini Di Heartline Request Special live YouTube ya Silahkan bisa dilihat Bisa masuk juga di website-nya Heartline Di heartline.co.id ya Dan yang mau tanya Boleh silahkan di WA 0855 885-1006 Kita akan kembali setelah yang berikut ini 100.6 Heartline FM Carina Sampai jumpa di背景 Selamat menikmati ela